Kapal asing milik Cina terpantau memasuki wilayah perairan Natuna ke Pulauan Riau. Kapal tersebut terkonfirmasi melakukan pelanggaran zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal. Kosgort Cina juga dinilai telah melanggar kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Hal itu merupakan poin hasil rapat antar kementerian di Kementerian Luar Negeri Senin 30 Desember 2019. Merespon hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu memanggil Duta Besar Cina di Jakarta dan menyampaikan protes kerasnya. Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Kemenlu menyebutkan Duta Besar Cina mencatat protes yang dilayangkan untuk segera diteruskan ke Beijing. Dalam pertemuan kemarin, Duta Besar RRT akan menyampaikannya ke Beijing. Hal ini dinilai penting agar hubungan bilateral kedua negara tetap berjalan dengan baik dan saling memberikan keuntungan. Wilayah ZEE ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea baik Indonesia maupun Cina merupakan bagian dari itu sehingga harus saling menghormati wilayah kedaulatan satu sama lain. Menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan RRT. Indonesia tidak akan pernah mengakui sembilan das lain RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui ruling tribunal UNCLOS tahun 2016. Menyikapi hal ini, Kemenlu akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut. Upaya ini dilakukan untuk menegakkan hukum di ZEE Indonesia. Dugaan masuknya kapal Cina ke wilayah Praeranatuna juga ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ada video yang diunggah terkait upaya yang dilakukan otoritas Indonesia meminta kapal tersebut untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Akan tetapi perintah ini tidak diindahkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti juga turut merespon peristiwa ini melalui sejumlah tweetnya.